Pak Lut lebih mengatakan ada faktor leadership di balik, yaudah mundur-mundur aja. Gimana Anda lihat? Saya mengenal Mas Bambang itu udah lama, sejak dia masih kuliah di Berkeley, kemudian pulang itu sebelum Pak Arto jatuh ya. Jadi udah puluhan tahun, hampir 30 tahun, sampai di ADB saya pun masih komunikasi. Kita sama-sama itu dibanding transportasi ke berbagai, Mas Agus juga kan. Pokoknya lahir batin kita tahu lah, itu profesionalism, ilmunya tinggi. Jadi beda dengan berani, gerasa gerusu. Itu harus mengikuti aturan, mengikuti hukum, itu standarnya. Kalau nggak salah istrinya pun ahli hukum, gitu kan. Jadi pakem nggak mau, kalau keluar pakem nggak mau, gitu. Waktu kita, apa, dengan Mas Agus juga di Meksiko dan di Bogota itu, kita diawancarai, saya masih ingat tuh. Jangan kayak Faisal, kata istrinya. Anda orang pemerintah, jangan keras-keras kayak Faisal, gitu. Jadi ada value yang di itu. Nah, kalau menurut saya udah terlampaui itu, terabas aja misalnya nih. Apa, tanah nggak selesai, terabas aja. No, value-nya beda. Berarti memang ada beda value, kira-kira, yang membuat dia nggak tahan dan kemudian mundur aja, gitu? Kalau menurut saya begitu. Kalau wakilnya saya nggak tahu. Tapi kan profesional juga. Dia bukan owner, kan. Dia profesional. Pattern-nya kan sama, sebetulnya profesional dengan teknokrat, ya, sama. Dan di ADB, dia follow the rule yang luar biasa dan terpuji, gitu. Jadi ini leadership-nya istimewa. Jangan dianggap remeh. Mana lebih bagus leadership Bambang Susantoron dengan Luhut? Iya, Bambang Susantoron. Lebih bagus itu, ya. Oke, oke. Mas Agus, jadi apa yang Anda baca dengan kemuduran tadi, keterkejutan bagi Mas Mardani, Manta, terkejut? Anda juga cukup terkejut juga dengan mundur ini atau gimana? Saya sepertinya sih tidak terlalu terkejut. Tidak terlalu terkejut? Iya. Karena apa? Ya, saya tahu, Pak Faisal cukup mengenal Bambang. Dan kita tahu polanya Pak Presiden itu cepat-cepat-cepat. Cepat-cepat-cepat. Nah, tanpa melalui hal-hal yang tadi, pakemnya apa. Bukti sudah banyak. Di hampir beberapa mayoritas infrastruktur yang dibangun, itu umurnya pendek. Sehingga kos untuk operasi dan perawatannya sangat mahal. Contoh, jalan tol, bandara itu banyak yang sudah rusak, baru umurnya belum cukup lima tahun. Karena cepat-cepat tadi. Kalau nguruk, tanah itu tidak bisa dicepat-cepatkan. Karena itu alam. IKN, tanah itu lumpuh, apa, tanah yang, apa namanya, yang sering buat keramik itu lembek sekali. Nah, jadi ada proyek di bandara Samsudinur dulu, sampai harus mengeruk tanah tingginya sampai 15 meter untuk ditimpa tanah dari Jawa. Supaya tiang pancangnya itu kuat. Saya khawatir yang di IKN. Oke, baik. Kita coba lihat ya bagaimana pernyataan dari mantan kepala otoritas IKN, Mas Bambang Susantono. Mungkin bisa disampaikan grafisnya. Aduh, ini pertama adalah Bambang berpesan agar pejabat otorita IKN mempertahankan profesionalisme dan integritas. Ia menegaskan, pakaian bisa berganti, tetapi sikap orang berintegritas tetap tidak berubah. Nah, itu kutipan yang kemudian adalah, yang kedua, ia meminta agar otoritas IKN terus berpihak kepada masyarakat sepaku, penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mas Marni, apa yang Anda baca dari pesan dari Mas Bambang soal profesionalisme dan keberpihakan kepada sepaku, masyarakat sepaku? Yang pertama, saya apresiasi Mas Bambang tidak memberikan bom waktu untuk kasus kemundurannya. Tapi beliau dengan sob menyampaikan pesan jaga profesionalitas dan integritas. Integritas juga? Integritas, dua itu tadi kan. Yang ketiga, jaga lingkungan, lingkungan, lingkungan. Kami waktu RDP dapat info kan, ada penggusuran. Kami langsung tanya, gak ada. Kami betul-betul penuhi hak masyarakat. Tidak akan ada penggusuran, kecuali win-win solution. Jadi Mas Bambang ini dengan Mas Doni, betul-betul pandangan saya beri, saya agak. Kita ke Australia, hampir seminggu. Karena kita bahas Spon City, kita ke Melbourne, kita ke Perth. Sydney enggak kayaknya. Itu betul-betul kita, dan betul-betul beliau menjelaskan. Ketemu kolega, dan seperti Bang Faisal bilang, jaringan internasionalnya luas sekali. Banyak profesor itu datang dan memberikan dukungan serta gambaran. Bahkan, kayak personal touch dengan Mas Bambangnya erat sekali. Doni juga ikut waktu itu. Dan karena kita satu hotel bareng, jalan bareng, olahraga bareng, pagi-pagi kita jalan. Jadi, yang saya lihat itu. Mereka ingin jaga IKN ini friendly environment, bukan cuma ke alam, tapi juga ke masyarakat. Masyarakat, oke. Nah, itu yang saya lihat dengan jelas di pernyataan Mas Bambang. Tapi Mas Bambang tetap soft, tetap profesional. Soft dan profesional, oke. Mas Wandi, Nikodemus Teturang dari KSP. Oke, gimana Wandi melihat pernyataan dari Mas Bambang agar tetap menjaga profesionalitas, menjaga integritas. Apakah ini juga pesan dari mantan kepala otorita kepada pemerintah dan penggantinya untuk tetap menjaga itu? Ya, saya kira itu sama persis ya. Saya kira cukup eksplisit apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu. Dan kita sama-sama tahu beliau orang yang sangat profesional, juga sangat memiliki integritas. Oleh karena itu, pemerintah kan memang juga mengharapkan keterlibatan beliau, meskipun tidak lagi berperan secara manajerial ya. Mengelola langsung, cukup kompleks kan, karena harus lintas kementerian kan. Di undang-undang IKN sendiri kan memang membolehkan pembangunan infrastruktur misalnya oleh PUPR dan kementerian teknis yang lain sampai kemudian otorita IKN bisa benar-benar secara perlahan-lahan bisa mengambil alih semuanya. Saya kira itu sudah ada dasar hukumnya dalam undang-undang. Jadi kalau soal itu, saya kira apa yang disampaikan memang benar oleh Pak Bambang. Dan saya kira memang tidak ada masalah dengan integritasnya, tidak ada masalah dengan value-nya. Cuman kan mungkin apa yang menjadi, karena tidak disampaikan ya, kemudian menjadi spekulasi. Spekulasi seperti apa. Tapi spekulasi itu kan, kita tidak tahu, itu kan kayak utak-atik gatuk ya. Kita menghubung-hubungkan, connecting the dots ya. Apakah benar seperti itu, ya itu yang kita tidak tahu. Karena sekali lagi saya akan kembali bahwa kita memang menghormati apa yang keputusan beliau untuk tidak secara terbuka mengatakan alasannya. Kalau satu hal lagi yang dipesankan, Wandi, soal berpihak kepada masyarakat sepaku penajam Pasir Utara. Nah, pesan ini sebetulnya, Anda membacanya pesan dari Mas Bambang ini apa sebetulnya? Ya, saya kira saya juga sebelumnya kan sudah sempat juga berkomunikasi dengan Mas Bambang. Dan juga pernah juga ke sana, turun beberapa kali ketemu dengan masyarakat Pasir Baleg ya. Dan itu memang menjadi komitmen kita bersama bahwa masyarakat di sana itu harus menjadi subyek dalam pembangunan itu. Oleh karena itu, berbagai macam ini juga kami pantau, kami kan di KSP juga mengawal program prioritas presiden kan. Oleh karena itu, bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat itu menjadi bagian yang kita kawal dan kita tanyakan gitu. Sudah seperti apa? Nah, dalam pembangunan kan biasanya seperti halnya pembangunan apapun ya, proyek apapun, kan selalu apa yang kita rencanakan, kadang-kadang sedikit mengalami perubahan-perubahan di dalam implementasi itu. Itu di mana-mana, bangun rumah aja saya kira seperti itu. Tetapi prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat, bagaimana masyarakat di sana, masyarakat Pasir Baleg khususnya, itu bisa menjadi subyek itu adalah komitmen kita. Dan bahkan kita, memang sekarang sebenarnya kan kalau masyarakat adat itu kan isu utamanya kan soal kepemilikan tanah ya. Nah, kita ingin bahkan agar ini menjadi sebuah apa namanya, sebuah ini baru ya terobosan atau apa. Karena kita kan belum punya undang-undang masyarakat adat itu ya. Untuk perlindungan bagi mereka. Kita ingin ini menjadi contoh bahwa di masyarakat adat itu bisa terlibat, bisa menjadi subyek itu tadi. Nah, ini yang kita dorong sama-sama. Dan kita cari ininya, apa namanya, celah hukumnya, perlindungannya seperti apa. Itu yang merupakan komitmen. Dan saya setuju dengan Pak Bambang untuk menyatakan hal demikian. Oke, baik Wandi. Bang Faisal, kalau kembali tadi, cukup dekat dengan Mas Bambang, yang pesan yang disampaikan adalah jaga profesionalitas, jaga integritas. Kira-kira beliau mau menyampaikan pesan apa, kalau menurut Bung Faisal Tafsirkan? Mas Bambang itu berilmu, filosofinya juga dapat gitu. Membangun kota, itu membangun peradaban. Jadi, city, civility, civilization, ini sebetulnya membangun peradaban. Nah, katanya membangun peradaban dengan cara tidak beradab. Menyingkirkan First Nation, mereka First Nation kan. Indogenous people First Nation. harus dicoba betapa indahnya First Nation ini diperlakukan seperti di South Dakota, di Amerika itu. Ditinggikan. Nah, oleh karena itu, it takes time, dialog. Tidak bisa kan, begitu saja. Nah, Pak Jokowi kelihatannya... Ingin cepat? Ingin cepat seperti rempang. Libas saja semua. Oke. Pak itu, sorry deh. Gitu. Oh, jadi itu pada... Rempang kan? Iya, iya. Gak mau, Mas Bambang. Model rempang itu. First Nation. Warga pertama di sana harus didahulukan. Didahulukan. Oke, baik. Sebetulnya, setelah kemudian Mas Bambang dan Doni kemudian mundur, kira-kira bagaimana kemudian kelanjutan dan investasi di IKN? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Bambang Susantono dan Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN. Pengunduran diri keduanya menimbulkan berbagai spekulasi. Lantaran hanya berjarak dua bulan, jelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUD ke-79 RI di IKN dan rencana pemindahan ibu kota negara. Apa yang menjadi alasan mundur?